Pemirsa pasca viral di media sosial, polisi kini memburu pelaku perjuangan pemerasan dengan modus korban tabrak lari di Pasarbo, Jakarta Timur. Polisi pemburu pelaku pemerasan. Pemirsa waspadalah modus baru penipuan. Seorang pria bersepeda motor mengejar mobil sambil berteriak, dirinya menjadi korban tabrak lari di kawasan Pasarbo, Jakarta Timur pada Rabu siang. Pria tersebut berpura-pura bincang agar warga sekitar percaya dengan aktingnya. Modus sebagai korban tabrak lari sengaja dilakukan untuk memeras pengendara. Beruntung warga sekitar mengimbau pengendara mobil untuk tidak menghiraukan pelaku. Bahkan saat dimintai bukti, pelaku berkelit kemudian melarikan diri dengan cara menyetop motor yang melintas. Sekarang begitu. Kini polisi memburu pelaku pemerasan, meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku agar segera melapor ke polisi. Ini sementara pelaku masih kita lakukan pencarian, semua tempat lagi kita cari, gabungan tim gabungan, untuk tersenakannya masih kita lakukan pencarian. Dan bagi masyarakat yang mengetahui, silakan memberi, karena fotonya sudah jelas, jika ada informasi terhadap pelaku tersebut, bisa menginformasikan ke Pores Metro Jakarta Timur atau Polsek seluruh wilayah Jakarta Timur, ini ditintas akan kita rahsiakan dan akan kita berikan reward. Masyarakat pun diimbau lebih waspada dan tidak main hakim sendiri ketika menemui situasi seperti ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, Mahavihara Maitreya melakukan beragam persiapan sambut tahun baru Imlek 1 Februari mendatang. Guna menghindari kerumunan saat perayaan nantinya, mengingat kursus COVID-19 masih tinggi di Indonesia. Pemirsa Mahavihara Maitreya atau Vihara Cemara Asri Medan Sumatera Utara melakukan persiapan dan pembersihan sambut tahun baru Imlek. Mulai dari membersihkan altar sembahyang hingga patung-patung dewa yang berada di dalam Vihara. Pada Imlek tahun ini, pengalola Vihara melakukan pembatasan jemaah untuk ibadah di malam pergantian tahun dan juga di tahun baru Imlek. Dengan kapasitas 5.000 jemaah, pihak pengalola hanya membatasi 50% jemaah yang bisa masuk ke dalam Vihara. Perayaan tahun baru Imlek juga dilakukan dengan sederhana, tidak adanya cap gomeh atau bazar. Sementara pemirsa di Vihara Dharma Bakti atau Petak 9 Jakarta Barat, hal serupa juga dilakukan. Jelang tahun baru Imlek, pihak pengalola membersihkan Vihara dan memasang lampion serta lilin-lilin pemujaan. Pada tahun baru macan air ini, pengalola Vihara petak akan menggelar perayaan secara sederhana dan terbatas. Guna mencegah kerumunan, kapasitas pengunjung pun dibatasi hanya 50 orang saja. Pemirsa, hari raya Imlek akan disengarakan pada tanggal 1 Februari mendatang. Lalu beragam tradisi jelang Imlek sudah dilakukan dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan. Kita akan lihat bersama pemirsa bagaimanakah serba-serbi Imlek di Medan, Sumatera Utara, dan Jakarta. Namun kita ke Medan terlebih dahulu, pemirsa sudah ada rekan kami, Febrina Permata di Maha Vihara Maitria. Selanjutnya di Ibu Kota bersama Viki Rian di Petak 9, kita ke Febrina terlebih dahulu. Febrina, ada persiapan khusus apa di Vihara Anda melaporkan saat ini? Baik, selamat siang, Ram dan juga pemirsa. Berbagai keperluan juga sudah mulai dipersiapkan oleh pengelola Vihara menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2573 atau yang jatuh pada 1 Februari 2022 mendatang. Di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Maha Vihara Maitria atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Vihara Cemara Asri yang terletak di Komplek Perumahan Cemara Asri, Deliserdang, Sumatera Utara tampak ini sudah mulai disterilkan, hanya jemaat saja yang diizinkan untuk masuk dan melakukan ibadah menjelang malam pergantian Tahun Baru Imlek mendatang. Pihak pengelola juga menyiagakan petugas kebersihan untuk membersihkan patung-patung dewa dan juga membersihkan ornamen-ornamen menjelang Imlek nantinya di mana pembersihan ini tidak hanya dilakukan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek melainkan setiap harinya bahkan sebelum perayaan Tahun Baru Imlek. Tampak terlihat juga tak ada banyaknya ornamen atau hiasan Imlek di sini dikarenakan sama seperti tahun 2021 sebelumnya di masa pandemi COVID-19 perayaan Imlek ini cukup dilakukan dengan sederhana. Pihak pengelola juga menyarankan bagi jemaatnya untuk melakukan sembahyang menyambut malam pergantian Tahun Baru untuk di rumah. Namun jika masyarakat dan jemaat ingin melaksanakan sembahyang di jemaat, eh di vihara maksud kami, maka ini pihak pengelola juga tetap memperlakukan beberapa protokol kesehatan agar nantinya ibadah sembahyang di maha vihara maitria ini juga berlangsung kondusif. Lantas seperti apa persiapan dan juga tradisi menjelang Imlek di Ibu Kota? Sudah ada rekan Vicky Rian di Petak Sembilan Jakarta yang akan melaporkan. Vicky silahkan laporan Anda. Ya baik Fabrina dan juga pemirsa memang di vihara Dharma Bakti atau yang kita kenal sebagai vihara Petak Sembilan ini juga telah dilakukan sejumlah persiapan guna menyambut Tahun Baru Imlek yang akan jatuh pada 1 Februari mendatang. Ini para petugas sudah memasang penda di sekitar vihara baik dari pintu masuk di sisi timur hingga ke pintu keluar di sisi selatan. Pembersihan altar maupun patung-patung serta pemasangan lampion maupun lilin untuk kemudian ini juga telah dilakukan oleh pihak pengurus. Namun dipastikan pada perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini memang pihak Repetak Sembilan ini memastikan tidak akan melakukan perayaan secara besar-besaran di mana perayaan pada tahun ini akan digelas secara sederhana dan juga terbatas dan pengunjung pun ini juga dibatasi di mana pada saat perayaan Tahun Baru ini bagi jemaat yang ingin beribadah dibatasi kapasitasnya yaitu maksimal hanya 50 orang saja. Dan pada malam pergantian tahun yang biasanya juga digelar sembah yang Imlek ini juga pihak pengelola wihara Dharma Bakti meniadakannya dan untuk operasional sendiri wihara Dharma Bakti ini akan dibuka mulai pukul 6 hingga pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore di mana memang pada malam pergantian tahun ini tidak ada sembahyang dan pihak pengelola pun ini mengimbau bagi jemaat yang ingin beribadah di malam pergantian tahun ini agar dapat melaksanakannya di rumah saja. Kembali ke Pram Studio Ya baik, terima kasih banyak pikirian langsung dari Jakarta sebelumnya tadi sudah ada dari Medan Sumatera Utara ada Febrina Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan Ya pemirsa, tahukah Anda kalau Imlek tidak hanya soal hiasan biasanya untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina ini para wanita juga mengenakan pakaian adat dan berdanaan khusus Nah bagi Anda yang ingin tampil beda ada tips hairdo untuk ditampilkan pada saat perayaan Imlek nanti dan berikut informasinya untuk Anda Saat merayakan Tahun Baru Cina alias Imlek ada tradisi yang tidak bisa dilupakan mulai dari menghias tempat ibadah dan rumah berburu angpau hingga berdandan dengan pakaian cheongsam Nah kalau baju sudah spesial tentunya tata rambut juga harus istimewa seperti Ashley yang datang khusus ke salon untuk mendapatkan penampilan yang paripurna Kalau buat rambut aku sih lebih suka yang simple tapi masih tetap kelihatan classy jadi ini pertamanya dicatok beach wave gitu jadi kayak natural curls gitu terus abis itu ada dikepang sedikit terus kayak dicepol di belakang gitu terus ada depannya masih ada banksnya masih keluar gitu Puas banget Hmm apa ya tips tata rambut untuk perayaan Imlek Mau Imlek pakai congsam jadi babi bikin styling abdu yang sesuai dengan usianya jadi disitu babi bikin yang sangat simple tapi classy ya jadi kalau babi sebutnya itu namanya cepol gemes simple banget sih gampang banget sebenarnya bagi wanita yang tidak sempat ke salon mereka tinggal mencepol tadi rambutnya tinggalin poninya kamu lihat tadi poninya ya saya bikin certain bank yang lagi terkenal di korea sana buat ABG sarangeo jadi gampang banget dia cepol aja kemudian ininya dikasih hernet kemudian dilipas gitu jadi sanggul cepol nah itu udah keren banget udah classy saya lebih setuju dengan gaya yang simple ya tapi classy jadi gak terlalu rame gak terlalu gimana sehingga merusak apa namanya outfitnya nah lengkap kan tipsnya jadi buat kaum hawa yang tidak sempat ke salon di Imlek nanti bisa ikuti tutorial Jenderal Bukta di rumah ya dari Jakarta Reflika Sibarani Aristiawan Aiyus melaporkan Pemirsa Usai Jida Jelang Prayan Imlek warga antusias berburu kuliner unik bertema Imlek seperti apa kunikannya pemirsa selengkapnya kembali bersama dengarkan saya Lovia Nadian sesaat lagi tetap lalu selamat menikmati